Sekarang kita akan nanding ngerasmen untuk hari raya kuningan yang pertama ini adalah bucutlu bucutlu ini alatnya ya kemudian kita isi daun belimbing sebagai alat setelah itu kita isi perong kemudian kita isi sahur sahur atau kelapa yang ditaruh kemudian digoreng setelah itu kita isi kacang kemudian kita isi telur kelapa ini kelapa yang sudah diiris kemudian digoreng ini adalah kelapa ini perbedaan dari resmen hari raya galungan kalau hari raya galungan tidak berisi kelapa yang diiris kemudian digoreng hari raya kuningan kita isi dan ciri khasnya lagi satu kita isi calon calon kemudian kita isi pelas kuningan nah ini pelasnya sedangkan kalau galungan kita menggunakan pelas yang seperti ini sedangkan di kelingan kita menggunakan pelas seperti ini setelah itu kita isi empat sambal kemudian kita isi sambal dan garam ini canang banten untuk hari raya kuningan nah yang kita gunakan adalah alasnya ceker kemudian kita isi nasinya ini namanya nasi pelangi pelangi donangko nasinya itu memakai nasi warna kuning kemudian untuk lauknya ini rasmennya ini isinya adalah calon kacang, saur, telur sama pelas pelasnya itu kita buat kemudian kita isi tebu kita isi pisang kita isi buah dan yang terakhir itu adalah jajel ini jajel lengkap ya jajel uwi, jajel bandino dan sambiannya nah ini merupakan canang banten untuk hari raya kuningan kita akan nanding sodo untuk rainan hari raya kuningan yang pertama ini alasnya adalah tamas kemudian kita isi rasmen bucu telur rasmen bucu telur ini berisi kacang saur telur calon tuung kemudian diisi pelas dan ini namanya tangkai kelengis tangkai kelengis ini berisi garam dan sambal nah untuk nasinya kita disini memakai kelangi raon karena ini terbuat dari kemudian ada nasi yang berwarna putih itu letaknya di sebelah kanan dan yang kedua untuk nasinya yang lagi satu masih sama pakai kelangi raon nah tapi bedanya nasinya itu adalah berwarna kuning berwarna kuning dan diisi pelas conger ini isinya adalah calonnya ini namanya pelas conger kemudian diatasnya itu diisi dengan tangkai kelemik yang isinya adalah telur kacang sama calon dan pelas yang kita buat ini letaknya di sebelah kiri nah setelah itu kita isi tebu ini tebu kemudian diisi bantal bantal banten kemudian kita isi pisang isi buah ini kita isi sayurannya sayurnya itu terdiri dari daun bengkel ini namanya daun bengkel kemudian ini daun pabil payel atau pare kacang panjang daun buduh dan ada nangka sama ke cambah cambah nah untuk bumbunya disini kita tak bisa pakai sawur atau bikin sendiri bumbunya dan terakhir kita isi jajel ini ada jajel li jajel begino terakhir ini adalah sampiannya ini adalah sampian soda untuk hari raya kuningan dan yang ini canang sarinya dan jangan lupa diisi sari dan yang terakhir tumpukan jadi satu ini ini adalah soda untuk hari raya kuningan soda dan canang bantu sampai jumpa di suara sampai jumpa Terima kasih telah menonton!